Oke Vui Lovers, tadi Mas Menteri udah bilang kita harus bangun pendidikan secara merata di seluruh pelosok negeri termasuk di daerah terpencil. Tapi kalau kita lihat potret pendidikan di daerah Indonesia bagian timur, bisa dikatakan fasilitas pendidikan di sana masih kurang dibandingkan di kota besar. Nah menurut Mas Menteri gimana? Saya udah muter-muter jadi sudah melihat berbagai macam pola-pola sistem pendidikan di berbagai macam provinsi dan daerah ya. Dan yang saya observasi adalah kesenjangan itu benar-benar sesuatu yang harus menjadi prioritas. Tentunya yang sudah sering dibahas adalah kesenjangan teknologi ya. Dimana kita bekerja sama dengan Menkom Info dan Alhamdulillah dengan dukungan Menkom Info kayaknya jaringan-jaringan sekolah itu menjadi prioritas untuk menutup tempat-tempat yang gak ada blind spot-blind spot internet. Di luar itu terakhir untuk menutup kesenjangan ini yang terpenting ujung-ujungnya selalu guru. Guru, guru, guru. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa guru-guru penggerak kita terdistribusi secara rata. Sekolah-sekolah penggerak kita terdistribusi secara rata. Dan harus ada insentif untuk guru-guru terhebat kita ngajar di tempat-tempat yang paling sulit. Di pelosok. Di pelosok-pelosok. Harus ada insentif yang baik. Itu penting banget ya. Betul. Terima kasih. Tisu kebatikan berkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax